Dengan tema, Yesus bangkit dan menang Teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus Bapak Ibu dan teman-teman, selamat malam, shalom Bacaan kita pada malam hari ini diambil pada kitab Markus 10 ayat 34 Ia akan diolok-olokan, diludahi, disesah, dan dibunuh Dan sesudah tiga hari ia akan bangkit Dengan tema, Yesus bangkit dan menang Teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus Hari ini kita cerita tentang Tuhan Yesus telah bangkit Teman-teman dan ternyata kebangkitan Yesus telah membuat para murid-muridnya bingung Para murid masih belum mengerti bahwa Yesus telah bangkit Mereka menganggap bahwa mayat Yesus telah dicuri orang Rupanya para murid lupa dengan perkataan Yesus sebelum ia mati bahwa ia akan bangkit pada hari ketiga Teman-teman yang diberkati Yesus Kita perlu berbangga hati sebab kita mempunyai Allah yang hebat dan luar biasa Ia akan mati selamanya Tetapi pada hari yang ketiga ia bangkit Dan kebangkitannya Yesus ini sesuai dengan perkataan Yesus sebelum mati Ayo kita buka lagi Alkitab Markos 10 ayat 34 Dan ia akan diolok-olokan, diludahi, disesah, dan dibunuh Dan sesudah tiga hari ia akan bangkit Teman-teman inilah perkataan Yesus sebelum mati Dan Yesus tidak bohongkan Ia sesungguh-sungguh bangkit pada hari ketiga Teman-teman yang terkasih Tuhan sungguh-sungguh mencintai umat manusia Termasuk saya dan kalian Kesungguhannya telah ditunjukkan dengan kereleannya Untuk menderita di kayu salib Sampai mati Dan pada hari ketiga ia bangkit Sekarang saya mau bertanya Apakah kalian juga mencintai Yesus? Kalau kalian mencintai Yesus Mari kita mulai dengan rajin berdoa Di setiap kesempatan Berani mengatakan kebenaran Dan rajin membaca firmannya Agar kita tahu Apa rencana Tuhan di dalam hidup kita Terpujilah nama Tuhan Yesus Jauh selamat kita yang hidup Amin Inilah penampilan nomor undian yang pertama Kita berikan aplosnya dan beri semangat lagi kepada anak-anak kita pada malam hari ini Siap-siap nomor undian yang kedua Terima kasih telah menonton!